Keputusan terbaru dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menimbulkan gelombang kritik tajam dari berbagai pihak. AFC dengan cepat merespons permintaan Bahrain yang menolak untuk bertanding di kandang Indonesia. Sementara itu, protes Indonesia terkait wasit yang dianggap merugikan pada laga sebelumnya justru ditolak mentah-mentah. Situasi ini semakin memperkeruh suasana dan UEFA sebagai Federasi Sepak Bola Eropa tidak tinggal diam dalam menanggapi hal ini. Dalam pernyataan resmi UEFA, mereka secara tegas mengkritik keputusan AFC yang dianggap sangat memalukan dan merusak semangat fair play dalam sepak bola. AFC benar-benar memalukan jika mereka menerima permintaan Bahrain untuk tidak bertanding di Indonesia. Ini benar-benar mencederai fair play dalam sepak bola dan merampas hak Indonesia sebagai peserta, tulis UEFA dalam pernyataan mereka. Permintaan Bahrain untuk tidak bermain di Indonesia tidak terlepas dari kekhawatiran mereka terhadap ancaman supporter Indonesia. Rasa takut ini muncul setelah laga kontroversial pada 10 Oktober 2026 lalu, ketika Indonesia bertandang ke Stadion Internasional Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut diwarnai oleh sejumlah keputusan wasit yang dinilai merugikan Indonesia. Kejadian tersebut memicu kemarahan dari para supporter Indonesia, yang merasa dicurangi oleh keputusan wasit yang diduga memihak kepada Bahrain. Insiden itu menimbulkan tensi tinggi antara kedua negara, dan para supporter Indonesia dikabarkan siap memberikan balasan, jika Bahrain bertandang ke Indonesia untuk laga selanjutnya. Kekhawatiran ini kemudian menjadi alasan utama bagi Bahrain untuk meminta pertandingan tidak digelar di Indonesia. Namun banyak pihak yang menilai bahwa alasan ini tidak cukup kuat untuk mengubah venue pertandingan. Sepat bola adalah olahraga yang dipenuhi oleh atmosfer supporter, dan ketegangan antar supporter sudah menjadi bagian dari dinamika pertandingan. Memindahkan lokasi pertandingan hanya karena kekhawatiran semacam ini dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan mencederai semangat kompetisi. Protes Indonesia terhadap wasit pada pertandingan sebelumnya juga tidak digubris oleh AFC. Meski banyak pihak menganggap bahwa keputusan wasit dalam pertandingan tersebut sangat kontroversial, AFC tidak menindaklanjuti protes Indonesia. Sebaliknya, mereka justru dengan cepat merespons permintaan Bahrain yang semakin menambah kesan bahwa AFC tidak bertindak netral dalam situasi ini. Sikap AFC yang lebih cepat menanggapi permintaan Bahrain dibanding protes Indonesia ini semakin mempertegas ketidakpuasan banyak pihak terhadap cara AFC menangani permasalahan ini. Beberapa pengamat sepak bola menilai bahwa AFC seharusnya lebih adil dan bijaksana dalam menangani setiap permintaan dari negara-negara anggotanya tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada satu pihak saja. Pernyataan keras UEFA memberikan dukungan moral bagi Indonesia dalam menghadapi situasi ini. Sebagai badan sepak bola yang sangat dihormati di dunia, pernyataan UEFA membawa tekanan tersendiri bagi AFC untuk meninjau kembali keputusan mereka. UEFA menegaskan bahwa dalam dunia sepak bola internasional, hak untuk menjadi tuan rumah adalah bagian yang sangat penting dari kompetisi. Menghilangkan hak tersebut tanpa alasan yang kuat sama saja dengan merampas hak dasar sebuah tim nasional dalam kompetisi resmi. Indonesia sebagai negara yang memiliki basis supporter sepak bola yang sangat besar merasa sangat dirugikan oleh sikap AFC. Pertandingan kandang adalah kesempatan bagi tim untuk bermain di hadapan pendukung mereka sendiri dan mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Jika AFC menerima permintaan Bahrain, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan tersebut, yang jelas akan berdampak pada moral tim dan para pendukungnya. Sebagai federasi sepak bola yang besar di kawasan Asia, AFC memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas kompetisi dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adil bagi semua pihak. Mengabulkan permintaan Bahrain tanpa alasan yang jelas, hanya akan mencederai reputasi AFC sebagai badan yang bertugas menjaga keadilan dalam sepak bola Asia. Selain itu, ini juga akan menimbulkan presiden buruk, di mana negara-negara lain bisa saja menggunakan alasan serupa untuk menghindari pertandingan tandang yang sulit. PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia telah menyiapkan diri untuk menjadi tuan rumah pertandingan tersebut. Mereka berjanji akan memastikan keamanan dan kenyamanan bagi tim tamu, termasuk Bahrain, selama pertandingan di Indonesia. Namun, jika AFC tetap bersikuku untuk memindahkan venue pertandingan, maka Indonesia akan kehilangan hak mereka sebagai tuan rumah, sesuatu yang sulit diterima oleh para supporter dan kecinta sepak bola di Indonesia. Keputusan AFC untuk menanggapi cepat permintaan Bahrain, sementara mengabaikan protes Indonesia terkait wasif, menunjukkan ketidakadilan yang sangat mencolok. Situasi ini harus menjadi pelajaran bagi AFC untuk lebih bijak dan adil dalam membuat keputusan, serta mendengarkan semua suara dengan cara yang netra. Fair play dan integritas adalah prinsip dasar dalam sepak bola, dan kedua hal tersebut tidak boleh dikorbankan demi kepentingan satu pihak. Pada akhirnya, keputusan AFC akan menentukan bagaimana wajah sepak bola Asia di mata dunia. Jika mereka terus menabaikan prinsip-prinsip keadilan dan fair play, maka bukan hanya Indonesia yang dirugikan, tetapi seluruh sepak bola Asia akan kehilangan kepercayaan dari dunia internasional.